Hai guys, Assalamualaikum Salam jumpa lagi di channel kami Cubrit Pemupukan terong ungu Agar berbuah lebat Di dalam polybag Nah, ini usia terong aku Dua bulan Setelah tanam, seperti ini guys Nah Kali ini saya Mau memupuk ya Karena dulu Usia 15 hari Kita kasih pupuk pertumbuhan Dan sekarang untuk merangsang Yaitu Agar buahnya lebih lebat Dan besar-besar Akan aku pupuk yaitu pakai Ini ya Mutiara NPK Mutiara 1616 Yang pernah biru ini Dan ini KCL untuk membesarkan buah Simple guys Karena pertumbuhannya sudah subur dengan pupuk organik Tambahan pupuk pertumbuhan Sedikit usia 15 hari Ternyata pemupukan kedua itu Sudah memaksimalkan Buah agar besar Dan lebat Rantingnya banyak Seperti ini ya Seperti ini guys Contoh-contohnya Ini dua bulan setelah tanam Nah, ini aku mau melakukan yaitu Pemupukan Nah, pemupukannya gimana? Nah, ini setelah Beberapa hari lalu Itu saya tambahin tanah Karena waktu nanam kan separuh Nah, ini tak Campur dengan pupuk organik Nah, ini tak kasih pupuk Supaya buahnya itu lebat Atau sayur terongnya itu lebat Dan bisa memaksimalkan nanti Buahnya besar-besar Seperti ini ya guys Caranya guys Ini di Ini tak Apa Tak lubangi dikit dulu ya Enggak terlalu dalam Biar enggak mengenai Akarnya Terus jangka Cara menaruhnya itu Enggak boleh mepet ya guys Paling enggak Satu meter ya Dari Lain ke lainnya itu Pohon satu ke satunya Harus ada gangnya Gini ya Nah, seperti ini guys Contohnya ya Lumayan guys Dua bulan setelah tanam Ternyata sudah memaksimalkan Ini pakai pupuk ya Maksud saya itu sudah Sangat puas loh guys Lihat seperti ini ya Mungkin teman-teman Banyak yang suka ya Sayur terong ya Caranya kalau tanam di polybag Seperti ini ya Dulu sudah Pernah saya upload di video Kalau caranya nanam Dan pemupukan yang pertama Usia 15 hari Nah, setelah ini Ini saya campur ya guys ya Nah, seperti ini Kemudian saya Ini ya Taburkan Enggak perlu banyak Ini untuk melebatkan buah Dan membesarkan buahnya ya Hanya tambahan Nugas ini Karena posisinya sudah Sebur ya guys ya Seperti ini ya Seperti ini Gampang kan Jadi hanya dua kali Pemupukannya Karena media yang Di dalam polybag itu Sudah lengkap Ada Pupuk organik Kuhi Dan kotoran Dan kandang sapi Kemudian sudah Ada yang namanya Arang sekam Dan tanah Serbuk gergaji Nah, sudah pepak Sudah lengkap guys Tinggal memaksimalkan Buah ini Supaya lebih lebat Dan nantinya itu Buahnya normal dan besar Gitu loh Mantap Mantap Caranya seperti ini Makanya kelihatan kan Gembur kan Seperti ini kan Nah Dilihat aja Sudah gembur ya Kalau sudah ini Kita Kuruk Tipis-tipis ya Seperti ini ya Ya harus telaten ya Perang ungu itu Kalau di sambal Enak guys Ini aku juga Paling suka ya Makanya Tanam di polybag Atau Pemanfaatan Lahan sempit Itu Sangat-sangat Bermanfaat Walaupun tempatnya Sedikit Tapi Akan menghasilkan Yang lumayan ya Untuk Memenuhi Kita Mau masak ya guys Seperti ini loh Jadi Gampang Tanahnya aja Kalau campurannya itu Lengkap Tidak hanya tanah Ternyata gembur guys Diaduk-aduk ya Seperti ini Tuh Seperti ini ya Kalau Kita tanam itu Memang Perlu ya Pupuk organik Memang sangat penting Ya guys Nah ini Yang disini Juga Subur banget Alhamdulillah Alhamdulillah ya Kalau Lihat tanaman Seperti ini Akan kuat Setelah ini Aku siram Supaya Nantinya itu Subur Pupuknya Masuk Nah ini Tak siram Dulu ya Kita Meniram pun Juga harus pelan-pelan Ya guys Karena Nggak boleh Terlalu Keras Karena ini Posisi Berbunga Ya Harus Pelan Jadi Tekniknya itu Pakai tangannya Digimikan Nah itu Untuk Keamanan Bunga Ya guys Biar nggak Rontok Ya Seperti ini Cara Meniram pun Ada tekniknya Ya Nah ini Walaupun Kecil cabang-cabang Dari ranting Itu Sudah mulai Ada bunganya Loh guys Senang ya guys Lihat seperti ini Ya Kelihatan Sangat Subur Dan Akan Buahnya Lebak Ini kebun Mini guys Kebun Sayur Yang ada Di halaman Rumah Ya Cupri Channel Itu Punyanya Kebun Mini Ya guys Tapi Seneng Ya Puas Ya Ternyata Salah Tanam Ini Juga Akan Kelihatan Berhasil Loh guys Walaupun Tidak banyak Tapi kan Panen ya guys Panen Tapi Panennya itu Menyenangkan Dan memuaskan Karena Hasilnya itu Maksimal Nah Seperti ini Ini Cabeku guys Yang merah-merah Ya Lebat ya Mantep loh guys Sambal Terong Ada Itu Cabeknya ya Disitu Ya Caranya Simpel Ya Seperti Ini Tadi Itu Ayam Ayam Juga Ngikut Ya Guys Eh kamu Ngapain Kucingku Guys Kucingku Juga Carik Guys Itu Loh Itu Kucing Kecil Kecil Ya Lucu Ya Lucu Lucu Sekali Itu Untuk Hiburan Ya Guys Ya Teman-teman Kalau Lihat Seperti ini Ya Seperti Terong 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 Terus Tanaman Kita Itu Akan Menghasilkan Yang Lumayan Kita Pasti Akan Senang Nah Mudah-mudahan Dari Ide saya Yaitu Cara Pemupukan Itu Tadi Bisa Bermanfaat Bagi Teman-teman Untuk Pembuan Yaitu NPK Mutiara 1616 Dan KCL Yaitu Pemupukan Terong Ungu Agar Berbuah Lebat Dan Besar Ya Bisa Besar Ya Yaitu Di Dalam Polybag Terima kasih Ya Teman-teman Sudah Menonton Video Kami Semoga Sangat Menginpirasi Assalamualaikum Bye Bye